berikut ini informasi apakah boleh kita charger hp pakai charger lain nah disini samsung ini samsung ini charger bawaannya kemudian disini ada charger 33 watt dari vivo nah yang ini 15 watt saja apakah bisa mengecas ke hp samsung yang 33 watt kalau kalian yang mungkin masih penasaran takut hp nya rusak berikut ini saya jelaskan nah disini ada tulisan di 9 volt 1,67 ampere dia berjalan di 15 watt kemudian di 5 volt 2 ampere dia berjalan di 10 watt nah kalau yang ini kalau dilihat dia berjalan di 5 volt 2 ampere 10 watt atau di 5 volt ini ada tulisan 3,30 ampere maksimal 33 watt nah kalau charger biasa kita colokkan nah seperti ini ini charger bawaannya nah seperti ini dia aktif pengisi daya cepatnya nah kita tes di charger yang 33 watt sedangkan ini 15 watt itu sekitar 2 kali dari kapasitas apakah hp nya aman-aman saja nah kalian lihat seperti ini nah hp nya tetap mengecas bisa kalian lihat walaupun disini tulisannya 33 watt nanti hp nya akan menyesuaikan sendiri karena ini tidak sesuai dengan spesifikasinya pengisi daya cepatnya tidak aktif karena dia mengamankan hp kita jadi hp sekarang sama charger sekarang itu sudah lebih pinter dia bisa menyesuaikan daya yang masuk bisa kalian lihat disini kalau kita pakai charger bawaan pengecasan cepatnya aktif nah ini aktif juga jadi dia bisa menyesuaikan jadi tidak usah khawatir kalau kalian yang mengecas pakai charger hp lain itu bisa karena hp sekarang itu sudah bisa menyesuaikan tapi kalau kalian merasa tidak aman itu lebih baik dihindari saja cari charger yang kapasitasnya sama misalnya disini kan ada tulisan 9 volt 1,67 ampere nah cari kepala charger hp lain yang voltage nya sama atau output nya sama supaya lebih aman kalau ini kan output nya berbeda jadi seperti itu informasi yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati